Intro Tanah air Ku tidak kulupakan Kan terkena Selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kabur Tanahku yang ku cinta Tidak Tidak Engkau Ku harga Tidak 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 kita berdua disini ada di museum perumusan masker proklamasi di Jalan Memang Bunyol dan disini mau bertanya-tanya kira-kira ya bersama dengan nama saya Arik Solyano boleh disampaikan dengan Pak Adi dan disini adalah indukator dari museum perumusan masker proklamasi disini kita mau langsung aja ke nomor sepertinya yang utama kalau kita menanya ini Pak jelasin secara sekitar kelompok pembentukan di museum ini museum perumusan masker proklamasi yang terletak di Jalan Memang Bunyol nomor 1 adalah salah satu museum yang berada di luar kelompok pt. kementerian pendidikan dan pendidikan seperti malunya ya untuk kalau misalkan rekan-rekan datang ke museum sebenarnya sudah diberikan berita seperti ini nah isinya pencapaian tentang beberapa hal tersejar penduduk peristiwa bersejarah yang ada disini dan juga tempat-tempat khusus untuk penduduk ini dibangun pada tahun 1927 oleh asterik bapak J. L. Blenkenberg kemudian di tahun 1931 catatan paling awal yang kami inginkan itu rumah yang dimiliki oleh pt. asuransi jumlah seraya selanjutnya selama sekian dalam namanya di pasuri jumlah seraya sampai ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 hidung ini termasuk salah satu aset yang diambil oleh Jepang dan saat itu digunakan sebagian rumah tinggal sekaligus kantor dari Laksa Maganda Tadashi Maeda posisi Maeda saat itu adalah sebagai kepala kantor pembunggu antara akatan darat dengan akatan laut kemudian ketika Jepang kalah perang dalam Perang India II dan kemudian mereka harus kembali ke negeri di ekstradisi kalau bangga sekarang ya hidung ini diambil alih oleh negara kemudian sempat menjadi kantor sebutuh dalam hal ini tentara Inggris ya selama beberapa bulan setelah mereka kemudian kembali ke negara diambil alih negara dan diambil alih oleh Kementerian Kuangan oleh Kementerian Kuangan ternyata kemudian diselamat kembali pada juta besar Inggris untuk dijadikan rumah tinggal disewa selama 20 tahun 61-81 setelah masa sewanya habis dan diambil kembali kepada negara oleh Kementerian Kuangan sempat disewakan selama 1 tahun pada Perpustakaan Nasional sebagai kantor setelah sewanya habis tahun 82 baru mulai ditutis sebagai museum dibawa-bawa ternyata kemudian kemudian sebuah bangsa Marang Maede siumannya ini gua semuanya enggak siapa apa sih enggak siapa kenapa kok Maede berpikir berbeda dari Jepang lainnya dan melihat perkembangan bahwa Jepang tidak sempat istilahnya berhubungan dengan bangsa Marat dan melalui pelakuan yang tidak enak mereka berpikiran seperti ini bahwa kalau ada kesempatan kita sebagai bangsa timur akan berusaha mendogak dominasi dari bangsa Marat termasuk ketika misalkan ada yang dijajah dan kita punya kesempatan untuk saling membantu memperdekakan kita akan berhubung kemudian juga kita bisa melihat bahwa orang Jepang itu adalah orang-orang yang memiliki sejiwa samurai salah satunya adalah tantang melanggar janji ketika Jepang mulai terdesak dalam perangasi timurai atau perangasi masifik mereka kan menerima buat sebuah janji tolong membantu kami kalau kalian menerima kami kami akan memberikan kematikan kepada kalian dimujudkan adalah kebutuhan BNPKI BNPKI atau persian kepentingan tapi ketika Jepang kalah perang sama Amerika Serikat pada 14 Agustus di bawah matang dulu ya di bawah matang dulu ya di bawah matang dulu ya di bawah matang sejarah ketika ditagi tersebut oleh sutara dan harta pada kepala pemerintahan Jepang menjaga tetap dikasih kabar ketika dia tidak bisa mendepati janji itu kita bahasa sebagai bahasa yang dipermainkan ya wakti tidak bisa mendepati janji nah Maeda mengambil sikap yang berlawanan dengan atasannya bahwa kita sebagai orang Jepang harus mendepati janji kemudian Maeda sebagai perwajaran anak-anak terlalu berpikir bahwa yaudah silahkan saja rumah saya digunakan menjadi tempat peruntusan naskah perlu diketahui adalah sebagai perwira tinggi mereka ternyata laut di wilayah angkatan darat ini kan jatuh ambil yang angkatan darat dinh tempatan laut dia punya hak imunitas hak imunitasnya adalah hak teritori dimana hak teritori ini adalah semua orang tanpa melihat atau masyarakat nasionalisme dia atau jelas ataupun dimana ketika dia bertemu di rumah maeda dijamin pemerintahan yang tidak bisa ditangkap Kita bisa bayangkan bahwa tang jam 22 malam dimana jam malam itu berlaku Penhotel tidak ada yang mau membuka tempatnya Dan aman sampai selesai Seperti itu Kita disedikan video ya Pak Alas tentang masalah, lobo, lobo, lobo Barang-barang suasana ya Nah gini Kita dalam dunia sejarah itu Belajarnya ada yang namanya Gak boleh diadapkan istilahin duplikasi sejarah Jadi gak boleh ada dokumen yang double Naskah yang dibacakan bukanlah itu kan naskah yang diketik Ya, itu ketik tanah di bawah naskah yang diketik Naskah yang tulisan tanah kan kita sebut namanya DRAW DRAW, Naskah Pembangunasi Mungkin maksudnya saya penyari ke perga Orang, naskah yang penuh misku ada dua Ini yang mana nih naskahnya nih Ini cekat-ribungan rakyat ya tempat itu ya Ini naskah yang ditulisan tanah dibuang dari nomor terdua Beruntung, ngapet ya Kemudian berpikir, ini naskah Penting nih, gak berdua dengan bahasa nih Disimpan aja Karena naskah itu sempat Seperti yang lain juga, sempat itu semua Kebedaannya, dia dikembalikan oleh DMP kepada negara Ke tahun 1992 Oke Sekarang, jawabannya sekarang Apa? Apalagi atau gak? Males beneran untuk datang-datang musim di TNI Kalau menurut Mas Diri Atau di tahun 2008 ini Dimpah Pembangunasi itu di mana? Setelah negara Ya, kita sebenarnya dalam musim-musim kami ikutnya di mana Kita sedang berusaha terus Mengusaha mengubah image branding kami ya Jadi kalau dulu kan orang berpikir ke musim itu tempat kuno ya Tempat-tempat orang-orang yang rusak Tempat yang serem Tempat yang enak Gak mau aja Cuma pake sepi Kali kita bisa berubah image branding kita Bahwa musim temukan kekunauan Nantikan ini ya Jumlah kumunnya bagaimana? Setelah kami melakukan evaluasi Membandingkan tahun ke tahun Jumlah kumunnya kami menikah musik saya ada di Banker musik perumusan masjid ini merupakan bunker yang ada di rumah bekas Patsangana Maeda itu masih jadi besar kenapa? karena harusnya bunker itu pasti ada tembusan di ruang tembusan menurut perkiraan dari musik ini bahwa bisa jadi ini pada perkiraan bisa jadi bunker ini akan tembus di Taman Surabati karena apa? karena setiap bunker yang ditemukan di wilayah Jakarta itu selalu ditemukan ruang jalan lainnya di ruang terbuka misalkan bunker yang ada di sana negara itu tembus ke Pemapakan Maras jadi bisa kita kirakan bunker ini jalan tembusnya di Taman Surabati nah ini bunker ini penuhnya itu digunakan oleh Laksana Maeda untuk menyimpan barang-barang berharganya dokumen-dokumennya di sini jadi ketika misalkan ada serangan secara dadap dari tusuk mereka larinya akan lewat sini dan juga menjadikan tempat tempat penyimpanan barang-barang mereka tempat penuhnya tempat penuhnya ya 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 sub indo by broth3rmax